Intro SKK Migas tanggal 15 Januari 2020 meluncurkan resmi layanan One Door Service Policy atau ODSP untuk melancarkan proses layanan pengurusan perizinan yang dilakukan oleh K3S dengan mekanisme satu pintu dan bisa lebih cepat Bersama K3S, SKK Migas melakukan penelitian kelengkapan administrasi perizinan dari berbagai instansi yang dibutuhkan Dengan diluncurkannya ODSP ini SKK Migas lebih berperan aktif dengan tidak hanya menunggu Namun memberikan dukungan dan pendampingan langsung untuk penyelesaian setiap izin kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Migas di Indonesia Untuk mengenai produksi dan edging ada tugas utama SKK Migas yang bekerjasama dengan para investor Kita sudah menetapkan ada empat strategi dasar yang kita harapkan untuk saat ini memang mau tidak mau tidak bisa kita hindari decline, tetapi decline-nya harus bagaimana di-minimize dan kemudian setelah itu kita berharap bahwa ini bisa mendaftar dan kita harapkan bisa naik Ada empat strategi Yang pertama optimalisasi cadangan yang ada yang kedua kita melakukan transformasi akselerasi dari research to production Yang ketiga adalah implementasi EOR Dan yang keempat adalah eksplorasi yang masing SKK Migas berharap dengan pelayanan izin satu pintu ini bisa mempersingkat waktu perizinan perusahaan-perusahaan yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi hingga mampu mencapai target produksi 1 juta BOPD di tahun 2020 Heri, Niteni TV Terima kasih telah menonton!